Pak Pendeta Resli Sinampe ya, sudah berapa lama mengawali jadi pendeta Pak? Sudah 20 tahun. 20 tahun melayani sebagai pendeta. Kalau boleh tahu domisilinya di mana Pak? Sekarang ini saya domisili di Yayasan Perampatan Lulona, Gerijator Raja, itu satu tebun lokasi. Di siang malam saya di situ ada. Di alamatnya di mana? Di Batu Lele Rante Pao, itu ada jalan tembusan Pangak, di Songkalwa. Dari situ, bisa masuk sebelah kiri di atasnya. Di Rante Pao, Toraja Utara, boleh nggak Pak jalan-jalan? Boleh, sangat-sangat boleh, siapapun bisa ke sana. Tapi sebelumnya Tribuners, kita mau kasih tahu dulu nih Tribuners, kalau Pak Pendeta Resli ini merupakan salah seorang, bukan salah seorang, hanya salah seorang sih, tapi satu-satunya perwakilan dari Sulawesi Selatan sebagai perayu penghargaan Kalpataru 2022, kategori pembina. Benar ya. Ya Pak? Benar. Wah, tahun 2022 baru-baru ini ya? Baru-baru. Mendapatkan penghargaan Kalpataru. Kalpataru ini kan kita bicara tentang lingkungan hidup, tentang ini ya Pak? Benar. Kenapa? Kenapa Bapak tertarik dengan lingkungan hidup? Oke, jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pemerintah, dimanapun berada pada saat ini, jadi kita bersyukur ada channel ini, Tribun, bisa menjalurkan berbagai macam informasi, kita syukuri. Jadi, pertama rumusan Kalpataru ialah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Presiden, pemerintah, ataupun negara Republik Indonesia kepada setiap orang, individu maupun kelompok yang memenuhi persyaratannya, itu Kalpataru, jadi sungguh-sungguh penghargaan dari negara. Jadi saya masuk dalam dunia itu, menekuni, sebab di tahun 2010 saya fokus dalam studi Stratum II, dan temanya saat itu sudah mulai bergelut di bidang lingkungan hidup. Sehingga di tahun 2012 saya melahirkan tesis yang sangat bagus, misi ekologis konteksuan di Toraja Utara, saya pakai kata S di situ, bukan ekologi tetapi pakai IS. Jadi bisa bukan ekonomis dan seterusnya, itu pendekanan kata sifat. Jadi dari itu saya tidak mau berteori saja, tetapi ada sesuatu eksen yang harus saya lakukan di Lepangang, jadi terkait dengan ekologikal konteksual bisnis di Norteraja. Jadi masuklah, cari dibit, apa yang mesti saya lakukan berkegiatan di Lepangang, terkadang saya sendiri, terkadang ada kebanyak orang sampai sekarang. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!